Intro Salam Jalan Maklum dengan Pikun Sahabat Caregiver, sering banget nih ya Kita menemukan di sekeliling kita Ataupun masyarakat yang ada di Indonesia khususnya Masih belum paham mengenai 10 tanda gejala Alzheimer Dimana 3 dari 10 tanda gejala Alzheimer Bila terdiagnosa atau kita melihat tanda-tandanya Itu harus melakukan sesuatu hal Apa aja sih yang harus kita lakukan Bila kita menemukan paling tidak 3 gejala tersebut Di orang terdekat kita Ini menarik banget karena masyarakat kita Masih belum terinfo dengan baik Mengenai gejala Alzheimer ini Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh keluarga Kalau misalnya ada orang yang mengalami gejala tersebut Iya, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga Kalau misalnya Alzheimer Indonesia kan memberikan 10 gejala Alzheimer ini Sebenarnya itu karena bermuara kepada demensia adalah penurunan fungsi otak Yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi otak lainnya Kalau ada keluarga yang misalnya sering bertanya, lupa-lupa, emosinya naik turun dan sebagainya Sebaiknya mereka menghubungi Alzheimer Indonesia, komunitas peduli Alzheimer Sehingga mereka bisa mendapat informasi Mesti kemana mendapat diagnosa, deteksi dini, mesti bagaimana menyiapkan perawatan pendampingan Rencananya, bagaimana care planningnya Dan apa saja yang bisa dilakukan untuk selalu memberikan kualitas hidup dan kegiatan bermakna Oke, jadi tahap pertama, langkah pertama awal sekali adalah harus menghubungi komunitas peduli Alzheimer Salah satunya adalah Alzheimer Indonesia Supaya tidak salah arah ya Karena belum tentu kalau kita langsung ke dokter gitu, dokternya sudah tepat atau belum gitu? Ya, relatif Karena sebenarnya yang menguatkan adalah komunitas kita ini yang ada di 22 kota Itu juga diperkuat sistem supportnya dengan para dokter-dokter ahli Jadi dokter ahli psikiatri, geriatri, saraf, dan tim-tim terapis lainnya Itu mereka berkomunikasi dengan core will kita, koordinator wilayah kita yang tersebar Dan kalau bergabung dengan komunitas, tentunya keluarga bisa mendapat informasi yang big picture gitu Yang besar-besarannya, sehingga bisa membantu mereka melakukan perencanaan perawatan pendampingan Oke Ya, langkah pertamanya tadi sudah jelas banget Harus ke komunitas peduli Alzheimer Kemudian nanti akan diarahkan ke langkah berikutnya ya Itu akan dideteksi dan diagnosa oleh dokter yang diarahkan dari komunitas Alzheimer Begitu ya? Ya, jadi komunitas kita itu memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiver Sehingga kita bisa membantu menafigasi perjalanan perawatan pendampingannya Dan kita bisa mencoba memfasilitasi dalam sesi-sesi untuk counseling dokter atau ahli-ahli lainnya Jadi pertama tadi bergabung di komunitas kami atau menelpon menghubungi di nomor nanti yang disampaikan di video ini Yang kedua mencari tahu evidence base-nya diagnosa deteksi Dini dengan dokter-dokter yang kita bisa hubungkan Yang ketiga adalah dukungan keluarga Jadi keluarga punya peran masing-masing Dalam perjalanan ini Tidak mungkin satu orang saja di keluarga yang bisa merawat mendampingi Karena ini sesuatu hal yang sangat akan memakan banyak energi fisik maupun mental Jadi dukungan keluarga dibutuhkan, pembagian kerjanya Siapa yang memandikan, memberikan kegiatan-kegiatan bermakna dan sebagainya Lalu selanjutnya tentunya adanya rencana perawatan dan pendampingan Itu yang paling penting ya Care planning Jadi kita bisa membantu dalam membuat care planningnya itu ada terapi farmakologi atau terapi non-farmakologi Bedanya apa? Bedanya kalau farmakologi berhubungan dengan dokter, obat-obatan dan sebagainya Walaupun demensi Alzheimer belum ada obatnya untuk menyembuhkan Tapi menghambat progresivitas Dan terapi yang non-farma yang berhubungan dengan kegiatan psikososial Musik, seni, hal-hal yang berhubungan dengan olahraga dan sebagainya Agar kualitas hidupnya tetap baik Dan yang terakhir tentunya dalam bergabung dengan komunitas kami Dan melakukan perjalanan ini Kita saling berkomunikasi dan konsisten Memonitor keadaan orang dengan demensia dan caregiversnya Dan selalu tahu apa saja kegiatan yang ada baik offline maupun online Oke, jadi kalau untuk lebih detailnya lagi Ikuti aja terus video yang disampaikan oleh Alzheimer Indonesia Dan tentunya follow terus IG-nya, Facebook-nya Jadi diikuti aja segala sesuatu kegiatannya Untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail lagi Mengenai caregivers dan orang dengan demensia Terima kasih telah menonton!